Pemirsa berbagai produk UMKM Binaan Adaro Group dijajakan pada gelaran Pekan Raya Tabalong tahun 2023. Hal tersebut disambut positif para pelaku UMKM, lantaran menjadi kesempatan promosi dan memasarkan produknya. Memasuki hari kelima Pekan Raya Tabalong, Senin 11 Desember 2023, di Tanjung Expo Center Mabun, Kecamatan Merumpudak, stand UMKM Binaan PT Adaro Indonesia dipadati pengunjung. Berbagai produk UMKM mulai dari cemilan, dengan kemasan menarik, kain batik tabalong, kain sasirangan, dan produk kerajinan berupa olahan anyaman, aksesoris, serta tas terpampang dipromosikan dan dipasarkan. Salah satu pelaku UMKM Binaan Adaro, Farida mengaku, setiap harinya pengunjung selalu ramai datang ke stand UMKM Binaan Adaro. Oleh karena itu ia merasa sangat terbantu dengan adanya stand ini, karena menjadi wadah promosi sekaligus memasarkan produknya. Tak jauh dari stand UMKM Binaan PT Adaro Indonesia, PT SIS yang bagian dari Adaro Group juga membuka stand UMKM Binaan mereka. Di stand ini menjajakan berbagai produk khas UMKM, Kabupaten Tabalong dan Balangan, diantaranya cemilan olahan dari mandai atau kulit cempedak, abon, madu, kerajinan anyaman, kerajinan bambu, kain sasirangan, dan batik tabalong. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.